Yang dilakukan Oknum Kepala Dinas Pandifikan Tambah Romo, hal itu juga membawa pada dampak tersendiri, di mana kami mencermati justru yang memegang kesalahan krusial di situ adalah keyakinan saya kepada kasus yang berkembang. Kami yakin bahwa pada saat ini, Saudara, sampai saat ini dalam pertimbangan hukum atas perkara yang dihadapinya, namun bisa saja Saudara ini bergilah. Di dalam hal ini mungkin orang harus memerinci dan memilah atau mengklasifikasi permasalahan, memisahkan di antara mana yang perurusan administrasi, itu persyaratan ala awal yaitu syarat-syarat, mana urusan birokrasi dan urusan evaluasi jabatan. Jadi di sini ada APEP juga setback kejadian yang melibatkan Saudara Bambang Permati yang sudah mengundal kabur istri seorang sejak tahun 2003, itu menjadi indikasi terburuk bahwa sudah ada tanda-tanda tidak baik atau tidak sehat di dalam mengungkap kasus persekusi dan perampasan istri dan anak seorang lain yang dilakukan oleh hukum atas nama Bambang Permati tersebut. Kita mengakui bahwa dalam mengungkap percobaan pembunuhan di Jalan Mengeronggo, kita juga mengungkapi ada kejadian percobaan pembunuhan yang tanda-tanda Jayu Setianto di Jalan Sugiyan sampai Peluk, di situ ada indikasi apa dan juga percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan di Jalan Mojolawaran Gabus, otaknya tentu di situ ada AST dan lain sebagainya. Jadi kasus ini jika urung penanganannya bisa kasus ini berkembang menjadi luas di mana beberapa rangkaian kejadian itu telah mengikat dan buntut kasus penundaan penanganan kasus oknum wartawan jurnal seperti juga menjadi pro-kontra yang sampai sekarang menjadi rahasia bersama. Jadi yakin apa yang dialami saudara H pada saat ini adalah menjadi pengayaan atau menjadi sub-eksiden dari kejadian hukum di mana pihak-pihak tidak bisa berkilah. Maka di dalam hal ini ada unsur-unsur yang melihat dan melanggar peraturan umum yaitu jika seorang PNS melakukan serangkaian tindakan etika berdampak pada kerugian orang lain, hal ini tentu bisa menjadi sanitasi atau dapat dituntut jalan keluarnya mengalirnya ke mana. Yang jelas mengalirnya tidak ke atas. Jadi sebagai pejabat pemangku kepentingan, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Rauh dalam dini Muhammad Sutopo ini harus membuka inspirasi atau membuka tangan lebar-lebar untuk berdiskusi apakah kita harus mengerti penalaran ini dibanding dengan yang sebelumnya. Jadi pemahaman orang ini berkembang. Jadi pemahaman orang ini berkembang bahwa suatu laku yang salah ini akan berdampak kepada yang salah. Pandemen yang salah, maka tidak mungkin bisa diberi bangunan yang baik. Kami menyampaikan bahwa laporan yang saya sampaikan itu sepenuhnya adalah untuk pertimbangan hukum, bukan untuk suatu laku.